metode gaya berat gravitasi dalam geofisika eksplorasi secara sederhana bisa kita ambil contoh dua batuannya pirit dan sandstone kita timbang tentunya dengan volume yang sama dengan volume yang sama kita timbang maka pirit akan menghasilkan nilai berat yang lebih besar dibandingkan dengan sandstone ini karena secara fisik memang pirit merupakan mineral yang memiliki densitas tinggi dan sandstone memiliki densitas yang cukup menengah dari sini kita bisa simpulkan bahwa dua jenis batuan yang berbeda itu dapat dua jenis batuan yang berbeda memiliki properti densitas yang berbeda sehingga dapat kita bedakan berdasarkan berat jenisnya ya jadi berdasarkan berat jenis benda kita dapat membedakan batuan jadi densitas yang berbeda batuannya berbeda itu secara sederhananya di dalam ilmu geofisika gravitasi ini metode gravitasi ini memiliki properti fisik berupa densitas atau berat jenis ya aplikasi utamanya itu pada bidang studi geologi regional sosnya di sering dimanfaatkan di hidrokarbon eksplorasi hidrokarbon geotermal atau studi cekungan atau berbagai macam seperti atau untuk mengotohi regional struktur untuk mineralisasi juga bisa lebih ke regional konsep dasarnya sendiri adalah hukum gravitasi Newton apabila ada dua benda yang memiliki masa yang benda pertama memiliki masa M M kapital di lambangan M kapital benda kedua dengan M kecil kemudian antara dua benda ini memiliki jarak sebesar R maka akan ada gaya tarik menarik antara dua benda ini yaitu sebesar F sama dengan G konstanta gravitasi 6,67 kali 10 pangkat minus 11 dikalikan dengan masa benda pertama kemudian dikalikan dengan masa benda yang kedua dibagi dengan kuadrat jarak kedua benda kemudian kita pakai hukum Newton yang kedua yaitu gaya sama dengan masa dikalikan dengan percepatan dalam hal ini adalah percepatan bumi atau medan gravitasi bumi maka dapat kita ambil dari dua persamaan ini kita gabungkan kita dapatkan bahwa medan gravitasi itu adalah hasil diperkaitan konstanta gravitasi dikalikan dengan masa benda dibagi dengan kuadrat jarak mengapa memilih gravitasi karena ya tadi properti fisiknya adalah densitas ya atau berat jenis pada daerah-daerah semacam cekungan basement ya basement di suatu besin atau cekungan atau di daerah intrusi daerah vulkanik itu benda-benda yang berdensitas besar seperti batuan dasar tepi batuan dasar atau tengah batuan dasar tengah dari sebuah cekungan itu akan memiliki kontras densitas yang cukup besar ya dibandingkan dengan batuan sekitarnya di batuan batu sedimen dan batuan beku itu cukup besar perbedaan densitasnya sehingga kita bisa dapat mengetahui tepi cekungan tengah cekungan batas cekungan geometri cekungan seperti itu atau kita bisa mengetahui bahwa daerah situ ada intrusi batuan intrusi daerah-daerah vulkanik seperti itu ya instrumen grafimeter kita lihat disini ada dua jenis yang sangat populer yang sering dipakai di dalam eksplorasi kebumian yaitu sintrek cg5 dan lakos trombok dua-duanya ini adalah alat yang populer ini mungkin sekitar 15 tahun terakhir ini yang populer ini yang mungkin 20 tahun atau 30 tahun yang lalu yang populer tapi kedua-duanya masih berjalan sampai sekarang prinsip instrumen grafimeter sendiri adalah pegas yang digantungkan dengan sebuah masa ya ada pegas ini pegas dan masa kemudian disini ada skala bar jadi kalau kita lihat disini kita pakai hukum gaya sama dengan konstanta pegas dikalikan dengan regangan jadi kalau ada pegas ini kita tarik dengan gaya tertentu disini gayanya diwakili oleh berat benda ya m x g ditarik oleh gaya maka dia akan mengalami regangan regangan ini tergantung berapa besar konstanta pegas yang semakin besar konstanta pegas berarti kalau semakin besar konstanta pegas berarti regangannya semakin kecil makin kecil konstanta pegas makin besar regangannya jadi regangan itu x ini juga sering dipakai di modulus yong konstanta elastisitas biasanya modulus yong modulus bu nah ini kalau kita punya suatu daerah yang berbentuk besin gini ya di daerah sini densitasnya akan lebih besar di tepi tepi cukang densitasnya akan lebih besar karena batuan dasar itu memiliki densitas yang besar dan disini kecil karena disini tipis disini tebal sehingga tarikan yang ada disini lebih besar dibandingkan di tengah jadi tarikan di tepi tepi cukang itu akan lebih besar dibandingkan di tengah cukang jadi ini dengan menggambungkan hukum 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 dan hukum Newton kita akan mendapatkan bahwa medan gravitasi itu bisa dihitung dengan cara kita mengataui konstanta pegas regangan kemudian dikalikan dengan regangan pegas dibagi dengan masa yang ada menggantung di pegas jadi isi dalam instrumen grafimeter itu sederhananya seperti ini jadi kalau seberapa besar dia meregang ini akan di convert ke skala bar yang ada di sampingnya ini skala gravitasi sendiri itu merupakan sebuah percepatan jadi standar dalam internasional adalah meter per sekon kuadrat kalau kita pernah pelajari dulu di sekolah menengah itu meter per sekon kuadrat sedangkan di dalam dunia eksplorasi kita pakai satuannya gal itu rasal katanya dari galileo dipakai dalam kegiatan eksplorasi jadi kalau kita konversi satu gal itu sama dengan 10 pangkat min 2 meter per sekon kuadrat 100 gal itu sama dengan 1 meter per sekon kuadrat jadi 1 meter per sekon kuadrat itu sama dengan 100 gal 1 mili gal itu 10 pangkat min 5 meter per sekon kuadrat jadi inilah satuan yang sering dipakai di dunia eksplorasi mili gal dan mikro gal jadi kalau sudah sangat teliti sekali ini mikro gal satuannya 10 pangkat minus 8 meter per sekon kuadrat 1 mikro variasi gravitasi di bumi sendiri itu dari ekuator bumi sampai kutub itu bisa mencapai 5 juta mikro gal antara gunung tertinggi dan lantai samudera terbawah itu bisa 3 juta mikro gal struktur geologi regional bisa mencapai 100 ribu mikro gal atau 100 mili gal ingat bisa kita sebagai acuan regional struktur ini 100 mili gal jadi kalau kisaran kita data kita sudah sampai 100 mili gal kita sudah mencapai mencakup eksplorasi kita sudah berkisar di studi regional kemudian ini ada efek dari pasang surut akibat peredaran bulan dan matahari itu bisa mencapai 300 mikro gal atau 0,3 mili gal survei gaya berat sendiri terbagi atas tiga yang pertama adalah akuisisi data akuisisi data kemudian ada koreksi data dan pembuatan peta pada akuisisi data ini sendiri terdiri dari pemerolehan data gaya berat yang pertama itu penurunan nilai gaya berat absolut dari titik ikat jadi dari titik ikat atau titik gravitasi absolut order 1 bisa dimiliki oleh titik tinggi geodesi dari badan informasi geospasial atau dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika di stasiun stasiun yang mereka memiliki kemudian itu ada kegiatan pemerolehan data di lokasi lokasi survei titik yang akan kita survei kemudian tidak lupa adalah akuisisi data elevasi ketinggian geoid kemudian kita masuk ke dalam tahap koreksi mulai dari koreksi title efek pasang surut koreksi drip kelelahan pegas dari alat kemudian koreksi lintang posisi di mana kita mengukur latitudenya kemudian kita ada koreksi udara bebas untuk mengakomodir perbedaan ketinggian koreksi bugi untuk mengkompensasi masa di bawah titik ukur kita kemudian mengkoreksi medan ini adalah topografi topografi atau gundukan gundukan masa yang ada di permukaan di sekitar titik ukur kita kemudian kemudian baru kita memasuki tahap akhir yaitu anomali bugi komplit setelah dapat anomali bugi komplit ini kita akan membuat peta anomali gaya berat mulai dari residual regional komplit bugi anomali terus gradient atau berbagai macam tergantung pesanan atau permintaan akusisi data gaya berat atau gravitasi ini memiliki teknik looping jadi kita pertama mengukur titik di base station ini di base station kita ukur jadi jam 7 kita mau berangkat itu kita ukur dulu di base station biasanya base station ini dekat base camp kita dekat rumah kita kita ukur dulu baru kemudian kita ke lokasi lokasi 1 lokasi 2 lokasi 3 lokasi 4 lokasi 5 setelah sore itu sore kita harus pulang sore jangan sampai malam jangan terlalu keras ingat kasihan pada diri sendiri setelah sore sekitar jam 4 santai-santai kita pulang sebelum masuk rumah sebelum masuk base camp kita ukur lagi sekali lagi jadi teknik pengukurannya tertutup atau looping semua titik ukur di lokasi ini akan memiliki nilai yang relatif terhadap nilai base station jadi kalau di base station ini nilainya 100 ingat 100 terus ini titik pertama ini 200 ini 300 400 500 500 600 berarti titik ini kalau base station ini nanti kita mendapatkan nilai dari absolutnya adalah ternyata 1000 berarti selisihnya 200 lebih tinggi berarti ini adalah 1100 ini 1200 1300 begitu jadi dia relatif jadi kalau kita mengukur itu dapat nilainya relatif jadi stasiun 1 relatif lebih tinggi atau lebih besar daripada base station sekian miligal ini kalau kita punya base station nomor base station kita adalah 9625 terus kita punya stasiun 158 stasiun 159 160 61 62 63 maka nilai-nilai dari stasiun ini yang berwarna biru ini akan memiliki nilai yang relatif terhadap base station kita kemudian base station ini sendiri nanti kita gunakan sebagai titik referensi titik absolut dari titik-titik ikat jadi kita akan menurunkan titik ikat jadi kita misalnya punya titik ikat di stasiun BMKG atau di sebuah titik TTG titik tinggi geodesi kita turunkan ke sini sama ngukurnya juga gitu dari titik tinggi geodesi atau dari BMKG kita ukur ke base station kemudian kita ukur lagi ke titik ikat awal di BMKG atau TTG tadi kemudian juga titik base station ini nanti teknik looping ini akan digunakan untuk koreksi drip jadi seperti ini pertama kita punya data titik absolut titik absolut di daerah BMKG misalnya di stasiun BMKG kita punya nilai sekian nih jadi titiknya itu ada di koordinat sekian dan sekian nilainya sekian miligal sekian miligal 978 148 192 ya mudah-mudahan terlihat nah kita ukur kita sudah tahu nilainya mungkin nanti di alat itu dia bukan bukan segini nilainya nah nanti kita ukur di stasiun BMKG kemudian kita ke base station biasanya base station kita buat di daerah yang agak fasilitas publik ya fasum fasilitas umum jadi misalnya di depan lapangan bola di depan lapangan upacara atau alun-alun atau halaman masjid kita tapi permisi dulu ya mumpang dulu ke orang yang punya pengelola di atas sebut jadi dari BMK dari titik ikat ini kita ke base station kita kita buat base station kita ukur kemudian kita kembali lagi ke session ikat ini jadi nanti kita sudah mendapatkan nilai ini contohnya jadi misalnya dari BMKG Ambon lintang sekian bujur sekian xy elevasi kita dapatkan karena dari data dokumennya sudah ada tanggalnya berapa jam dan menit harus kita catat kemudian kita dapat bacaannya adalah 1737 1737,854 miligal kita koreksi dengan pasang surut dan koreksi drip kita jadi nilainya ini kita koreksi adalah 978 18920 ini nilai yang tertera di dokumen BMKG tadi ya kemudian setelah itu kita ukur di masjid kita catat jamnya posisi lintang dan bujur juga nanti kita dapat selisih nilainya 137,854 ini disini 1745 jadi selisihnya sekitar 8 miligal berarti nilai ini juga nanti jadi nilai ini dikurangi dulu dikoreksi dulu dengan tight berarti ditambah dengan 0,589 kemudian dikurangi 0,57 nah itu nanti selisihnya berapa ini jadi selisih nilai ini berapa barulah ada dapat bahwa kalau saya selisih cuma 5 ya berarti dari 148 ini ditambah 5 gitu atau ditambah 7 ya ditambah 7 ini kalau gak salah ditambah 8 ditambah 8 8 miligal selisihnya 8 miligal kan ini berarti nilai pesisi kita ini nilai absolutnya juga selisih 8 miligal sekian dari nilai titik ikat begitu ini contoh aku sisi data kayak berat gravitasi di lokasi ini kebetulan daerahnya di belakang Mokit Eriwakang di Ambon di Titulehu ini hutan kayu putih jadi kalau kehujanan disini misalnya kehujanan sakit perut atau masongin langsung ambil pucuk daun kayu putihnya kita makan ketakunya kita makan itu contohnya jadi ini adalah contoh pengambilan data menggunakan alat lakos terombak bisa nanti ini kita perlihatkan beberapa video tentang pengambilan data berikut ini selamat menikmati disana curang disana curang ini ini punggungan lebarnya paling sekitar 5 meter dibatasi oleh tanaman berdiri semua kita seluruh rintis beberapa jam tadi lupa kebawah sana kita cukupkan disini dulu titik 150 00 ini kita agak di lembah nih dengan ketinggian dinding lembahnya sampai 30 meter alur gawir gawirnya sekitar 70 derajat miringan ini titik 155 B ini tempat di atas ya 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 selamat menikmati 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 Topografi yang tinggi Jadi nanti anomali-anomali free air Di daerah-daerah topografi yang tinggi Dia akan besar Kemudian kita akan koreksi dengan koreksi buge Koreksi buge ini untuk Membentukkan adanya masa batuan yang Ada Ada masa di bawah titik ukur kita Jadi kalau kita ukur Ini bukan ketinggian Terhadap minisi level ini Bukan cuma ada Ruang kosong Tapi ada sebuah masa Ada masa Jadi ada masa Benda di bawah titik ukur kita Jadi Koreksi buge sendiri itu adalah 0,04192 kali Rho densitas di bawah permukaan ini Dikalikan ketinggian Jadi kita kembali lagi memperhatikan faktor Ketinggian atau elevasi Jadi kalau misalnya Densitas yang ada di bawah sini adalah 2,2 2,2 Kilogram per kubik Berarti Untuk 10 meter itu kita sudah Sekitar 0,9 Jadi cukup signifikan ya Data elevasi Kemudian Tadi di koreksi buge itu Kita harus memasukkan nilai densitas Berapa nilai densitas yang harus kita Berikan Nah disini Netleton Menyadari bahwa Masa yang homogen Masa yang homogen densitasnya Itu tidak akan menghasilkan anomali Yang bervariasi Atau tidak ada Tidak ada variasi anomali Setelah di koleksi Jadi Mau konturnya bagaimanapun Kontur topografinya Kalau tidak ada variasi Densitas Jadi homogen densitasnya Maka disitu tidak ada Variasi anomali Tidak ada anomali lah Artinya Anomali buge sendiri Tidak akan Terpengaruh oleh Atau memiliki pengaruh yang sangat kecil Dari topografi Disini Contohnya ya Kita lihat data topografi Seperti ini Temporasi berundulasi Dari tinggi Rendah tinggi Rendah lagi Jadi sebuah puncak Lembah puncak Lembah lagi Kita masukkan nilai Densitas mulai dari 1,4 sampai 3 Kemudian dari 1,4 sampai 3 Ini kita lihat Pola mana Yang Menghasilkan Ini koreksi buge Koreksi buge Nilai buge Nilai buge anomalinya Kita lihat buge anomali Mana yang lebih Menjauhi lah Bentuk Bentuk topografi Disini yang tengah-tengah tentunya Karena kalau yang atas Paling atas ini Sangat terlihat ya Memiliki bentuk Yang sama dengan topografi Kemudian yang paling bawah Ini memiliki Bentuk yang berlawanan Dengan topografi Jadi ada Ada Seolah-olah Ada Hubungan gitu Nah Disini kita pilih Saya memilih 2,3 Karena Bentuknya Lebih Menjauhi lah Lebih menjauhi Kalau teman-teman Bisa memilih Di 2,0 Silahkan Itu masing-masing Tergantung dengan Argumen Kemudian ada lagi Satu cara Yaitu Metode paras Disini Statistik Jadi kita Plot Data Free air anomali Kita sebagai sumbu Y Kemudian ini Koreksi bugi Dikurangi dengan Koreksi tiran Jadi kita memasukkan Nilai tiran kita Nilai tiran kita Cukup yang Inner tiran aja Dulu Tiran dalam Nanti Setelah kita Plot nilainya Free air anomali Dan hasil Koreksi bugi Dikurangi Koreksi tiran Ini akan Pola sebaran Kita buat Regresinya Nah Gradien dari Regresi linear ini Kita Ambil Sebagai nilai Densitas rata-rata Daerah Tersebut Nah Terakhir adalah Memerusi Data itu adalah Koreksi tiran Jadi kalau kita punya Titik ukur Disini Kita sudah Memberitukan Ketinggian Sudah Memperhitungan Masa di bawah Jadi ketinggian Tadi Koreksi free air Kemudian ada Masa di bawah Ini kita Hitung dengan Koreksi bugi Tapi kita juga Harus memperhitungkan Ada Kundukan masa Yang di atas Permukaan juga Jadi kalau bisa kita Ngukur disini Ada Gunung Gunung ini akan Memiliki masa Yang menarik Masa di dalam Pegas kita ini Pegas yang Menggantung Dalam lain Akan ditarik oleh Masa yang Bukit ini Jadi kelebihan Masa Masa yang Berlebih Ada juga Masa yang Berkurang Jadi Akan ada Pengaruh terhadap Titik ukur Nah ya Pengaruh-pengaruh ini Yang akan kita Hilangkan Dengan menggunakan Koreksi tiran Koreksi tiran Sendiri Cukup Sederhana Prinsipnya adalah Menggunakan Hammer chart Ini Chart Hammer Diagram Hammer Jadi ini titik ukur kita Titik ukur kita Ini di tengah Kemudian ini Arah utara Dan ini Arah selatan Ini arah timur Arah barat Ini kita bagi Kwadran Kwadran sudut kita Jadi ini utara Ini adalah North East Inilah East Timur Timur laut Timur Tenggara Selatan Jadi Seolah-olah kita Melihat dari atas Ini Kita beras Dari titik ukur kita Ini sejauh 16 meter 16 meter Ini 16 meter 6 Ini titik ukur Jarak terjauh 16,6 meter Ini Ini adalah Zona B Jadi radiusnya 16,6 Ini adalah Zona B Zona B Ini terbagi Dari 4 Kwadran 4 kwadran Kwadran pertama 2 3 Dan 4 Nah Kalau disini Ada tumpukan Masa Misalnya Kira-kira Sekitar 10 meter Berarti Kita harus Tulis Di Buku kita Itu Disinilah 10 meter Jadi Ini tumpukan Masa 10 meter Ini Kalau ada Lembah Lembahnya Sekitar 10 meter Disini Berarti Disini Minus 10 Kita tulis Di Dalam Sektor Minus 10 Jadi Ketinggian Disini Adalah 10 meter Jadi Ini Relatif Relatif Terhadap Titik ukur Kita Jadi Kalau Ada Disini Dataran 10 meter Lebih tinggi Kita tulis Plus 10 Kalau Ada Lembah 10 meter Di sebelah Sini Jaraknya Sampai Dari Sampai 16 meter Ada Lembah Sedalam Sedalam Kita Minus 10 Disini Nanti Kita Akan Masukkan Nilai Setiap Sektor Ini Nilai Koreksinya Ini Adalah 2 P Dikali Ini Gamma Ada yang Menulisnya Gamma Ada yang G Ini adalah Konstanta Gravitasi 6,67 Dikalikan Dengan Densitas Inisiasi Densitas Awal Kita Biasanya 2,2 Atau 2,6 Tergantung Dari Metode Netleton Tadi Kita Lihat Dari Netleton Dulu Kemudian Dibagi Dengan Banyak Sektor Jadi 2 P Per N Ini Adalah Berapa Besar Sektor Ini Kalau Sektor Ini Adalah 90 90 Derajat Yang B Ini Zona B Ini Adalah Satu Sektor 90 Derajat Berarti Itu Berarti 2 P Per 2 Nanti Kita Lihat Kemudian Dengan R2 Jarak Terjauh Jarak Terluar R1 Jarak Terdalam H Ini Topografinya Jadi Lebih Gampang Kita Lihat Konstantil Gravitasi Dikalikan Dengan Densitas Dikalikan Dengan Besar Sektor Sektor Ini Kalau Ini Berarti Sekitar 45 60 Derajat 60 Nah Ini Kan Sudah Ada 60 Derajat 60 Derajat Ini Berarti Sekitar 60 Juga Satu Sektor Satu Kwadran Ini Eh Satu Sektor Kalau Ini Kwadran 64 Ini 60 Derajat 60 60 Kita Bisa Bilang Ini 60 Derajat 60 Derajat Terhadap P P 3 14 RO Adalah Dia Jari-jari Terluar Ini Batas Terluar RI Ini Batas Terdalam H Ini Adalah Topografi Yang Tadi Ini Contohnya Kalau Kita Punya Ini Titik Ukur Kita Ada Kubah Lava Bisa Dengan Ketinggian 500 Meter Di Sektor 45 Derajat Jadi Besarnya Ini 45 Derajat Besar Sektor Jadi Jaraknya Dari 2 Kilo Sampai 5 Kilo Berarti 5000 Sampai 5000 Topografinya 500 Densitasnya 2300 2300 Kilogram Per Kubik Kita Dapat G Adalah 6,67 X 10 Min 11 Densitasnya 2000 Salah Ketik Anggapnya 2000 Gampang Kemudian Sektornya 45 Derajat Itu Berarti P Per 4 P P P 4 45 Derajat P Dijadikan Desimal Jadi 3,14 3,14 Dibagi 4 Ini Adalah R R Yang Terdalam Inner Radian Outer Radian Baru Kita Masukkan Nilainya Disini Inilah Nilai Koreksi Tiren Ini Contoh Pengelolaan Data Lengkap Jadi Cukup Panjang Kita Disini Memasukkan Nilai Bokeh Koreksinya Dari 2,1 Sampai 3 Kemudian Inner Tiren Dan Outer Tiren Nanti Kita Akan Dapat Free Air Anomali Kita Akan Dapat Bokeh Anomali Dari Berbagai Macam Densitas Ini Contoh Pengelolaan Gravitasi Kalau Alat Lacoste Romberg Itu Memiliki Tabel Kalibrasi Jadi Ada Counter Reading Dari 0 100 200 300 Sampai Ini Sampai 7000 Jadi Dari 0 Sampai 7000 Counter Nanti Setiap Counter Ini Dari 100 Ini Akan Ada Nilai Miligalnya Berapa Misalnya Ini 100 Jadi Counter 100 Berarti Nilai Miligalnya 102 43 Dengan Faktor Interval Adalah 1,02425 Apa ini Faktor Interval Nanti Kita Akan Lihat Jadi Contohnya Begini Kita Punya Counter Reading 2500 Faktor Interval 1,0794 Miligalnya Sekian Kalau Kita Punya Grafimeter Bacanya 2654,32 Jadi Kalau Di Grafimeter Kita Lacoste Terbacanya 2654,32 Maka 2654 Ini Terdiri Dari Bacaan Counter Reading 2600 Dan Interval 54,32 Ini 2600 Dan 54,32 Penyumlahan Dari Dua Ini Makanya Kita Lihat Counter 2600 Itu Nilai Miligalnya Adalah 2620,21 Dan Faktor Interval Adalah 1,00799 Dikali Dengan 54,32 Nah Misalnya Inilah Miligalnya Itu 2674 Nah Coba Kita Lihat Kalau Untuk Bacaan 2821,83 Berapa Nilai Miligalnya Jadi Kalau Ini 2800 Berarti 2800 Berarti Sudah 28 21,82 Baru Sisanya 21,83 Dikalikan Dengan 1,0081 Jadi Kita Akan Mencapkan Nilai 2843,83 Miligal Ya Itu Cara Menghitung Nah Ini Kalau Kita Lihat Nilai Gravitasi Absolut Jadi Nilai Gravitasi Gravitasi Yang Dibaca Oleh Alat Kemudian Kita Konversi Ke Tabel Kemudian Kita Koreksi Dengan Pasang Surut Dan Koreksi Drip Ini Dapat Gravitasi Absolut Atau Gravitasi Observasi Orang Orang Gravitasi Absolut Ini Nilainya Seperti Ini Nanti Kita Akan Dapat Nilai Topografi Kita Ukur Topografi Untuk Meng QC Atau Proses Kendali Mutu Atau Quality Control Itu Kita Akan Melihat Nilai Gravitasi Gravitasi Absolut Itu Berbalik Nilainya Terhadap Nilai Topografi Jadi Kalau Gravitasi Absolut Itu Nilainya Tinggi Topografinya Pasti Tinggi Kalau Topografinya Rendah Nilai Gravitasinya Pasti Rendah Dia Berkebalikan Polanya Jadi Kalau Polanya Sudah Berkebalikan Antara Topografi Dan Gravitasi Absolut Sudah Berkebalikan Insyaallah Itu 99,99% Itu Sudah Benar Datanya Kalau Data Sudah Benar Kan Proses Berikutnya Tinggal Jalan Jadi Kalau Di Proses Ada Salah Tidak Terlalu Masalah Karena Bisa Di Repro Bisa Di Proses Ulang Kemudian Ini Kita Lihat Ada Anomali Bebas Atau Free Anomali Dan Anomali Bugi Jadi Kita Lihat Di Kalau Ada Daerah Yang Memiliki Anomali Tinggi Pada Bentuk Free Air Itu Berarti Biasanya Memiliki Topografi Yang Tinggi Karena Topografi Yang Tinggi Kompensasi Atau Koreksi Free Air Besar Jadi Biasanya Ini Bentuk Topografi Yang Tinggi Dengan Koreksi Anomali Dengan Koreksi Anomali Bugi Nanti Kita Akan Mendapatkan Bentuk Yang Mulai Berbeda Jadi Tadi Yang Tinggi Disini Ini Akan Jadi Rendah Ternyata Jadi Kita Memasukkan Faktor Adanya Densitas Di Bawah Permukaan Jadi Adanya Topografi Yang Tinggi Ikan Menyebabkan Anomali Tinggi Tapi Dengan Memasukkan Nilai Densitas Akan Mengurangi Atau Akan Meliminir Hanya Faktor Ketinggian Saja Jadi Kita Bisa Lihat Ada Yang Daerahnya Masih Tinggi Tetap Tinggi Ada Yang Daerahnya Rendah Masih Rendah Sudah Berubah Ini Adalah Anomali Buga Anomali Buga Yang Sebelak Anomali Buga Komplet Jadi Ini Sudah Memakai Koreksi Tiren Dari Sini Terlihat Tidak Terlalu Jauh Berbeda Berarti Di Sekitar Daerah Kita Ini Memang Tidak Terlalu Banyak Tumpukan Tumpukan Masa Di Sekitar Daerah Survei Kita Jadi Daerah Kita Lebih Cenderung Flat Datar Cenderung Topografi Tidak Variasi Topografi Tidak Terlalu Tinggi Kita Bisa Lihat Kalau Data Anomali Bugi Dan Bugi Komplet Tidak Terlalu Jauh Berbeda Berarti Memang Topografi Tidak Jauh Berbeda Agak Datar Ini Di Dalam Interpretasi Kita Harus Memiliki Panduan Kalau Kita Mau Menginterpretasi Itu Anomali Profil Anomali Itu Harus Memiliki Panjang Yang Dua Kali Lipat Daripada Benda Anomalinya Jadi Kalau Misalnya Kita Menyelidiki Benda Yang Kita Kira Kira Dia Sekitar Satu Kilo Kali Satu Kilo Besar Bendanya Itu Jadi Luas Bendanya Itu Satu Kilometer Kuadrat Atau Seratus Hektar Berarti Lintasan Kita Panjangnya Harus Dua Kilo Jadi Harus Melewati Tepi Anomali Jadi Profil Anomali Harus Mempanjang Dua Kali Lipat Dari Objek Interpretasi Kemudian Di Dalam Interpretasi Sendiri Anomali Gravitasi Itu Memiliki Sifat Ambiguitas Itu Artinya Data 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 Sama Akan Menghasilkan Model Yang Berbeda Beda Terutama Benda Yang Bentuknya Shape Atau Bentuknya Itu Seperti Lingkaran Kotak Itu Akan Memiliki Bentuk Anomali Yang Sama Walaupun Geometri Benda Berbeda Jadi Kita Lihat Jadi Pemodelan Kedepan Atau Front Modeling Ini Kita Harus Memahami Beberapa Bentuk Model Model Sederhana Jadi Dari Model Sederhana Ini Tebakan Awal Kita Tidak Jauh Dari Kriteria Misalnya Kalau Kita Berada Di Daerah Volkanik Ya Pasti Daerah Intrusi Kita Mungkin Pakainya Lingkaran Terpendam Atau Silinder Gitu Ya Tidak Jauh Jauh Seperti Itu Nah Untuk Inversi Sendiri Model Inversi Atau Pemodelan Kebelakang Pemodelan Kebelakang Ini Tetap Harus Memahami Adanya Ambiguitas Jadi Hasil Inversi Kita Ini Belum Tentu Misalnya Inilah Seperti Ini Belum Tentu Nah Ada Ambiguitas Kembali Lagi Ke Diskusi Dengan Ahli Geologi Sedan Lainnya Ini Adalah Teknik Yang Sudah Dari Dulu Ada Atau Tradisi Interpretasi Yang Belum Lepas Sampai Sekarang Dan Harus Begin Itu Adalah Sparasi Pemisahan Antara Regional Dan Residual Jadi Anomali Buge Komplet Atau Komplet Buge Anomali Itu Merupakan Anomali Regional Tambah Anomali Residual Apa Yang disebut Dengan Anomali Regional Regional Sendiri Lebih Ke Arah Trend Geologi Atau Mewakili Anomali Di Kedalaman Yang Sangat Dalam Biasanya Berbentuk Gelombang Panjang Itu Frekuensi Rendah Sedangkan Anomali Residual Itu Mewakili Anomali Dan 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 Biasanya Dicirikan Dengan Gelombang Yang Panjang Gelombang Yang Pendek Frekuensi Tinggi Jadi Seperti Ini Jadi Kalau Kita Punya Data Begini Jadi Yang Lurus Ini Yang Linier Ini Adalah Estimasi Dari Regional Anomali Regional Sedangkan Yang Ininya Adalah Yang Melengkung Ini Kurva Langkung Ini Adalah Anomali Residual Ini Contoh Kisaran Nilai Densitas Dari Batuan Sedimen Yang Belum Terkonsolidasi Tidak Terkonsolidasi Unconsolidated Sedimen Kemudian Ada Sedimentary Rock Kemudian Ada Batuan Beku News Rock Dan Batuan Metamorphic Metamorphic Rock Jadi Batuan Kristalin Akan Memiliki Kisaran Densitas Yang Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Batuan Sedimen Memiliki Nilai Densitas Yang Lebih Tinggi Dibandingkan Material Yang Belum Terkonsolidasi Setiap Batuan Memiliki Kisarannya Nilainya Dari Sini Sampai Sini Artinya Cukup Besar Nilainya Kisarannya Nah Ini Adalah Tadi Untuk Sederhana Untuk Sederhana Sebuah Lingkaran Terpendam Ini Adalah Formulanya Bisa Kawan-kawan Lihat Di Telfort Halaman Ketiga Lima Disi Kedua Ini Benda Terpendam Berupa Lingkaran Anomali Anomalinya Adalah Ini Anomali Bugi Nah Di Atas Anomali Bugi Ini Ada Satu Anomali Bentuk Yang Hampir Serupa Dan Ini Bentuk Dari Anomali Yang Bentuk Silinder Jadi Ini Model Sederhana Seperti Ini Kita Tidak Tahu Respon Anomal Seperti Ini Tapi Ternyata Bentuk Silinder Seperti Ini Juga Jadi Seperti Yang Kita Tahu Tadi Anomali Yang Sama Bisa Menghasilkan Model Yang Berbeda Jadi Kawan Kauan Bisa Melihat Disini Ada Bentuk Bentuk Geometri Geometri Anomali Sederhana Mulai Dari Lingkaran Kemudian Silinder Mendatar Ada Silinder Yang Menajam Ini Secara Geologi Mewakili Objek Geologinya Ini Mewakili Geometrinya Bentuk Geometri Ini Adalah Formulanya Oncon Cari Di Buku Reynold Atau Bisa Di Buku Telford Juga Bisa Seperti Ini Mungkin Nanti Kalau Oncon Sudah Mendapatkan Formulanya Bisa Coba Ini Dengan Sebuah Silinder Tegak Kita Akan Mendapatkan Respon Anomali Seperti Ini Di Di Saat Di Puncak Ini Berarti Di Pusat Anomali Cukup Dengan Menggunakan Table Seed Begini Di Axel Ini Bisa Ada Sebuah Contoh Yang Kita Lihat Dari Awal Tadi Ada Topografi Sebuah Bukit Ini Ada Anomali Rendah Anomali Menengah Ini Ada Anomali Tinggi Jadi Dari Sini Kita Bisa Lihat Selisi Nilai Tertinggi Adalah 10 Miligal Sisi Tertinggi Dan Terendah Sini Kita Lihat Ada Pola Anomali Gravitasi Yang Tinggi Di Bagian South West Atau Barat Daya Dan Yang Rendah Ada Di Timur Laut Jadi Gradasinya Dari Barat Daya South West Ke Timur Laut North East Kemudian Kita Buat Regional Trend Regional Polanya Tadi Pola Nilainya Bergradasi Dari Barat Daya Ke Timur Laut Dan Memiliki Lineasi Atau Lineamen Kelurusan Regionalnya Itu Northwest South East Timur Barat Laut Tenggara Dan Di Sebelah Selatan Ini Ada Pola Timur Barat Jadi Gradasi Nilainya Dari Selatan Ke Utara Ini Adalah Nilai Residualnya Dari Residual Ini Kita Lihat Pola Pola Dangkal Krianomali Dangkal Ini Ada Nah Disini Terlihat Pola Utara Cenderung Utara Selatan Searah Dengan Arah Puncak Searah Dengan Pola Topografi Bukit Disini Terus Ini Ada Pola Tadi Seperti Itu Tenggara Tenggara Barat Laut Semoga Anda Bisa Lihat Interpretasi Jadi Dari Anomali Dangkal Ini Kita Lihat Ada Pola Yang Berbeda Dari Anomali Regional Tadi Salah Satu Proses Selanjutan Biasanya Kalau Tidak Puas Dengan Residual Dan Regional Lanjut Ke Horizontal Gradient Dan Vertical Gradient Jadi Gradient Ini Adalah Nilai Gravitasi Nilai Anomali Itu Kita Cari Perbedaan Nilainya Terhadap Nilai Di sebelahnya Jadi Kalau Kita Nilai Di A Dan Di B Kita Cari Nilai Di A Dan B Itu Selisihnya Berapa Selisih Nilai Gravitasinya Berapa Terus Jaraknya Berapa Jadi Ibaratnya DY Per DX Turunannya Nilai Gradient Ini Akan Melihat Tepi Jadi Seperti Ini Kalau Kita Punya Horizontal Gradient Kita Punya Benda Ona Merah Ini Ini Adalah Nilai Gravitasinya Namali Gravitasi Namali Buge Namali Gravitasi Nah Ini Adalah Turunan Pertamanya Turunan Pertamanya Akan Berbentuk Seperti Ini Jadi Kalau Kita Dari Sini Dari Sebelah Dari Barat Ketimur Kita Turunkan Ke Arah Timur Maka Kita Akan Mendapatkan Gradient Yang Meningkat Nilainya Akan Semakin Positif Sampai Di Titik Gradient Yang Ter Tinggi Disini Tertinggi Gradient Tertinggi Itu Biasanya Menandakan Tepi Dari Anomali Puncak Gradient Kemudian Gradient Setelah Tertinggi Dia akan Berkurang Berkurang Sampai Disini Nilai Gradient Akan Nol Biasanya Gradient Nol Itu Adalah Puncak Dari Anomali Untuk Turunan Pertama Gradient Horizontal Turunan Pertama Jadi Nilai Nol Itu Adalah Puncak Anomali Kemudian Nilai Minimum Itu Kembali Tepi Karena Kita Dari Dari Barat Ketimur Disini Gradient Sudah Negatif Kemudian Kemudian Bisa Kita Lihat Turunan Keduanya Turunan Kedua Ini Adalah Hasil Turunan Dari Jadi Orde Pertama Ini Kita Turunkan Lagi Jadi Kita Cari Gradient Dari Gradient Pertama Ini Jadi Puncak Gradient Ini Puncak Puncak Gradient Ini Nilai Puncak Disini Akan Menjadi Nol Disini Karena Puncak Kurva Kalau Kita Turunkan Dia Akan Nol Jadi Tepi Benda Anomali Kita Itu Pada Turunan Orde Kedua Itu Ada Di Nilai Nol Dan Puncak Anomali Ada Di Nilai Yang Paling Rendah Atau Nilai Minus Kalau Disini Puncak Anomali Ada Di Nilai Nol Disini Dia Ada Di Nilai Yang Paling Rendah Itu Tepi Anomalinya Ada Di Nilai Nol Untuk Order Kedua Jadi Horizontal Gradient Itu Kita Bisa Cari Dengan Seperti Ini Contoh Gradient Vertical Vertical Gradient Jadi Ada Dua Benda Berdekatan Sama Geometrinya Tapi Berdekatan Ini Adalah Respon Anomali Bugenya Atau Gravitasinya Terlihat Seperti Satu Benda Setelah Kita Turunkan Orde Pertama Turunan Gradient Vertical Gradient Ini Akan Terlihat Seolah Mulai Terpisah Kemudian Kita Turunkan Lagi Orde Kedua Akan Terpisah Jadi Kita Bisa Tahu Ternyata Ada Dua Benda Jadi Kita Bisa Pusat Pusat Anomali Jadi Dengan Vertical Gradient Kita Bisa Pusat Pusat Anomali Jadi Disini Ada Dua Anomali Seperti Itu Ini Contoh Data Yang Tadi Kita Turunkan Kita Cari Gradient Horizontal Terhadap Sumbu Y Berarti Terhadap Utara Selatan Berarti Nilai Yang Bervariasi Akan Terlihat Membentuk Akan Sensitif Terhadap Arah Timur Barat Inilah Sumbu X Gradient Horizontal Terhadap Arah Timur Barat Jadi Sensitive Memperlihatkan Pola Utara Selatan Jadi Kita Bisa Tarik Kelurusan Jadi Horizontal Gradient Terhadap Sumbu Utara Selatan Ini Terhadap Sumbu Timur Barat Memperlihatkan Pola Yang Berbeda Puncak Puncak Nilai Sendiri Adalah Tepi Tepi Anomali Jadi Nilai Rendah Ini Rendah Dan Nilai Maksimum Dan Minimum Ini adalah Tepi Tepi Anomali Ini adalah Vertikal Gradient Vertikal Derivative Bisa Gradient Derivative Atau Turunan Itu Sama Saja Beda Bahasa Jadi Kita Bisa Tau Disini Ada Sumber Sumber Atau Pusat Pusat Anomali Yang Rendah Disini Tadi Gradient Vertikal Mencari Pusat Pusat Anomali Disini Ada Anomali Yang Tinggi Sumber Anomali Yang Densitas Besar Disini Sumber Anomali Yang Densitas Hendah Hendah Gitu Ini Adalah Orde Kedua Semungkin Menginhance Ini Intinya Adalah Derivative Ini Untuk Gradient Ini Untuk Vertikal Derivative Ini Menginhance Anomali Anomali Dangkal Ini Prinsip Dasar Di Interpretasi Atau Pemodelan Bahwa Kalau Ada Diskontinuitas Masa Atau Inhomogenity Masa Inhomogenitas Masa Maka Akan Terjadi Diskontinuitas Atau Perubahan Inhomogenity Anomali Juga Jadi Kalau Ada Sebuah Diskontinuitas Maka Responnya Juga Akan Mulai Akan Mengalami Perubahan Ini Contoh Model Jadi Kalau Kita Punya Data Anomali Gravitasi Kita Plot Ya Bisa Kita Model Ini Pake Software Ini Titik Titik Nilai Titik Titik Ini Adalah Titik Titik Observasi Kita Hasil Pengukuran Kemudian Kita Bikin Model Seperti Di bawah Ini Geometri Model Bisa Terdiri Dari 6 Lapisan 7 Lapisan Model Ini Akan Menghasilkan Nilai Garis Kurva Kurva Hitam Ini Garis Hitam Disini Apabila Garis Ini Berhimpit Dengan Titik Berarti Model Kita Sudah Tepat Jadi Model Subsurface Kita Sudah Tepat Sekian Terima kasih Itulah Persembahan Dari Saya Tentang Gaya Barat Atau Gravitasi Untuk Geofisika Eksplorasi